P.J. Bupati Cilacap didampingi anggota DPRD Kabupaten Cilacap meninjau pergerakan tanah dan longsor di Desa Bantar, Kecamatan Wannerja. Derasnya hujan di lokasi tersebut menimbulkan tanah bergerak dan longsor yang tidak terduga sebelumnya. Ada 15 bangunan rumah warga rusak berat dan sangat memprihatinkan juga tak bisa ditempati lagi. Pemerintah Desa bersama Camat Wannerja, Kapolsek, Babinsa, BNPB, BPBD, PMI Wannerja, UPT Puskesmas Wannerja I, juga dinas yang lainnya meninjau langsung bersama P.J. Bupati ke lokasi terdampak. Belasan warga yang rumahnya terdampak berharap bantuan dari pemerintah secepatnya agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. P.J. Bupati Yunita Diasuminar menerangkan harus ada tim penilai dan penelitian yang ahli di bidangnya supaya jelas hasil tentang faktor tanah labil tersebut. 15 kakak harus menempati tempat yang aman dulu, kemudian kita pastikan atau asesmen untuk pergerakannya itu. Kalau nanti ada penilaian atau asesmen yang mengatakan tidak boleh digunakan tadi, maka kita harus mencarikan tempat untuk memindahkan 15 kakak itu di tempat yang aman. Berarti relokasi mungkin ya? Ya, tadi saya nanya ke Puraswi, saya tanya kalau ini kemudian tidak aman, apakah beliau bersedia untuk di relokasi? Prinsipnya bersedia selama disediakan oleh pemerintah. Itu kami dari pemerintah dengan DPRD dan kemudian Pak Kades, Pak Camat semua harus memastikan melibatkan institusi yang menilai bahwa apakah pergerakan ini akan terus terjadi, itu harus dinilai, begitu iya, artinya ini harus di relokasi. Kemarin kan dari hasil analisa mantan kalak, ini kan di bawah ada hamparan cadas, dan sekarang sudah terjadi celahan. Itu air masuk, ini masih berpotensi akan terjadi pergerakan. Amat sangat, maka itu kita tetap harus meminta ahlinya ya, ahlinya untuk membuat asesmen itu, kemudian kita gunakan itu untuk mengambil kebijakan di pemerintah koperensi wajah. Untuk kajian sendiri, Bu, kenapa ini bisa terjadi pergerakan tanah ini seperti apa? Ya, karena kontur atau faktor alam, kemudian hujan yang intensitasnya juga tinggi. Dan tadi sampaikan, tadas yang memang secara kontur itu memang mudah bergerak. Cuma ini sebetulnya dari tahun 1982, ini nggak bergerak, ini kok kumat lagi, gitu. Ada apa sebetulnya? Nah, ini yang perlu didilai. Oke, Bu, yang terakhir, Bu, bantuan dari Pemkap untuk terbapak apa? Pertama, kalau emergensi jelas, dina sosial turun, BPPB turun. Kemudian kalau ada yang masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Tapi tadi, daripada kita perbaiki kemudian tetap menjadi persoalan, ya lebih bagus untuk dilakukan relokasi. Tapi ini butuh waktu. Dari Wanareja, Kabupaten Cilacap, Yaya Kusmayadi, Tansi TV mengabarkan. Selamat menikmati.